Intro Inilah kondisi jembatan yang menjadi akses utama antar desa sekecamatan Kutawaluya yang dibongkar beberapa waktu lalu. Sebelum dibongkar, jembatan ini masih tergolong kokoh dan dapat dilewati oleh kendaraan roda empat, apalagi di saat musim panen para petani. Jembatan tersebut adalah satu-satunya yang dijadikan akses tercepat. Namun kini, jembatan yang baru dipasang besi dan mulai dicor tersebut malah ambruk pada akhir bulan September 2021. Dan setelah dibongkar kembali, justru jembatan tersebut terlihat mangkrak. Dari keterangan warga, jembatan ini dibangun menggunakan dana aspirasi Dewan Provinsi Jawa Barat yang merasal dari Partai Kebangkitan Bangsa yang mencapai lebih dari 190 juta rupiah yang dikerjakan oleh CV Istiqomah. Dampak dari belum dilanjutkannya pembangunan jembatan sontak membuat masyarakat setempat menjadi geram lantaran akses lalu lalang menjadi sulit. Seperti salah satu warga ini meminta agar CV Istiqomah serta Dinas PUPR harus bertanggung jawab atas belum dibangunnya kembali jembatan tersebut. Ya masalah pembangunan jembatan ini saya sangat mengharapkan secepatnya untuk dibangun kembali karena masyarakat Desa Putrajaya termasuk saya sebagai tokoh masyarakat di sini ingin secepatnya. Jadi ini penghubung jembatan ini sangat dipakai benar-benar untuk dari penghubung Desa Putrajaya ke Rawamanuk atau ke Desa Putaraja terus ke Cikande. jadi biar menanti jangan sampai motor mobil nggak bisa masuk Pak. Ini katanya sempat sudah dibangun Pak ya? Iya sempat sudah dibangun terus roboh akhirnya dibongkar kembali ya mungkin siapa yang mengerjakan ini saya nggak tahu dan saya juga sebagai masyarakat ingin secepatnya ada jembatan kembali dan kalau nggak salah ada di papan namanya Pak itu CP Istiqomah dan itu nanti sebagai pelaksana CP Istiqomah itu harus bertanggung jawab. gitu dan dinas terkait juga harus bertanggung jawab PUPR Kabupaten Kerawang Pak karena ini masyarakat sangat menanti karena sudah lama satu bulan lebih nih Pak jadi terbengkalai begini masyarakat jangan sampai dirugikan untuk transportasi membawa ke sana barang ini akibat jembatannya begini gitu Pak yang berdampak pada akses selalu lalang warga masyarakat menjadi terganggu bahkan harus rela memutar melalui jalur irigasi yang tentu jaraknya lebih jauh dari Karawang, Jawa Barat Daman Huri, Harian Cyber TV melaporkan terima kasih Terima kasih telah menonton!